Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa aja bahannya disini saya siapkan 20 lembar kulit lumpia 12 buah nangka 150 gram gula pasir dan 100 gram coklat misis pertama potong-potong dulu nangkanya untuk potongan nangka sesuaikan selera aja ya boleh dipotong panjang seperti ini atau kotak-kotak untuk bahan perkatnya saya siapkan 2 sendok makan tepung terigu yang ditambahkan air seperti ini sekarang ambil kulit lumpianya masukkan nangka lalu di gulung jangan lupa kanan dan kirinya ini ditutup rapat ya terus di ujung dikasih rekat dari terigu yang dicairkan tadi nah seperti ini bentuknya lakukan sampai dengan selesai di sini yang 10 biji saya kasih isian nangka dan nanti yang 10 biji saya kasih nangka mesis dan ini untuk yang nangka campur mesis secara gulungnya sama aja ditutup terus dipadatkan ya di gulung biar padat terus ditutup kiri sama kanan gulung lagi kasih perkat ujung-ujungnya ini harus tertutup rapat ya supaya nggak bocor sewaktu digoreng nah ini udah jadi semua 20 biji sekarang panaskan minyak masukkan angka karamelnya untuk karamelnya sekarang taburkan 1 sendok gula pasir kemudian diaduk-aduk ini gorengannya ini diaduk-aduk supaya karamelnya ini pada menempel di kulit lumpianya dan sekarang udah matang lalu diambil dan tiriskan sekarang masukkan lagi nangka karamelnya yang masih mentah sekarang diaduk-aduk ya atau diputar-putar seperti ini tambahkan lagi gulanya diputar lagi supaya menempel karamelnya nah ini udah matang kemudian diangkatnya kalau yang ini yang warnanya hitam yang isinya coklat kalau yang ini kuning isinya nangka aja jadi ada dua macam ya yang hitam sama yang kuning sekarang saya coba yang coklat dulu dan yang isi nangka ini rasanya enak sekali terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati